Intro Ratusan rumah warga di bantaran sungai Singkam Pasar Bawah Keberahan Serbelawan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Terendam banjir pada Kamis Subuh Banjir yang terjadi akibat hujan deras tersebut membuat sungai Singkam menjebol tanggul penahan banjir hingga meluap dan merendam rumah warga berjam-jam Ketinggian banjir yang merendam rumah warga ini hingga 1 meter Total ada 120 rumah terendam di kawasan ini Selain rumah, dua unit mobil juga ikut terendam banjir Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian akibat banjir tersebut diperkirakan ratusan juta rupiah Guna membantu warga, petugas gabungan pun membuka posko untuk mendistribusikan bantuan Beruntung banjir tidak lama merendam rumah warga Warga bersama petugas gabungan pun membersihkan rumah warga yang terendam banjir Gimana? Ini kawasan ini kita sering rawan banjir? Sudah, sudah sering Bila mana hujan teras Sudah langganan banjir Jadi pihak dari pemerintah sudah melakukan pembersihan ya Pak Menjembrang? Sudah, sudah dari pihak pemerintah sudah turun dari dinas sosial Dari BPD, Dantor Kamat, Koramil, Pose Dan dibantu lagi dengan perkebunan pristun Jadi pihak pemerintah ada gak menyiapkan dapur umum Pak? Ada, ada, siapkan dapur umum Langsung menyiapkan perintah dari Bapak Wakil Bupati Langsung siapkan dapur umum Dari Simalungun, Sumatera Utara Jo Amberita melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.